Dari hasil data demografis yang didapat, didapatkan selisih 2% antara wanita dan pria. Lalu berdasarkan usia, didominasi oleh usia remaja dan usia produktif. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh tamatan SD sederajat. Dan berdasarkan pekerjaan, didominasi oleh ibu rumah tangga, buruh harian lepas, dan petani. 3, 2, 1 Terima kasih telah menonton! 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 Harapan dari saya Saya berharap pada intansi terkait untuk bisa membantu pemajuan para petani dan pedagang, khususnya petani tanam maya desa Cewide. Harapan kita sebagai petani pengopetan kayak gini, dari segi harga untuk medianya, media di sini mungkin media pendukungnya, kayak obat-obatan, pasti tidak kayak gitu, itu lumayan mahal sekali. Makanya kita berharap mudah-mudahan kedepannya kita nggak perlu beli dengan harga yang mahal. Jadi paling nggak pemerintah bisa membantu dalam segi promosi, gimana sih adaptasi kebiasaan baru di era new normal kayak gini. Nah kalau misalkan selain itu kita juga ingin dari pemerintah bisa bagaimana kondisinya untuk kita bisa sama-sama menekan angka pandemik yang saat ini mulai naik, Kalau dibilang oleh beranjak naik gitu, bagaimana kita sama-sama bisa menekan supaya kita bisa kembali normal, kita bisa menjalankan kehidupan ini seperti biasa lagi, seperti sebelumnya, dan kondisi ekonomi itu bisa benar-benar berjalan. Karena kalau dibilang sektor terbesar di daerah Bandung Barat ini adalah pariwisata gitu ya. Terima kasih telah menonton!